Emang boleh capres muji cawapresnya sekeran ini? Jadi dari dulu Gus Imin ini cerdas, jenaka, spontan, dan iya. Loh iya betul, emang kenyataannya begitu. Dan sampai sekarang masih sama gitu. Gus Imin ini adalah seorang pribadi yang memiliki terekam jejak aktivisme yang bisa menginspirasi setiap orang yang hari ini bekerja bergerak dalam organisasi. Seperti sampaikan oleh Bang Surya tadi, seorang organisatoris ulung yang rekam jejaknya panjang, bukan dadakan. Yang beliau dimulai dari panjang, mulai dari di Jogja aktivis PMI, ketua PMI, KNPI, LKIS, DPR, Wakil Ketua DPR, Menteri, Wakil Ketua MPR. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Beliau bukan cawapres instan, beliau cawapres yang bekerja dari bawah terus sampai memimpin partai yang punya pengalaman yang luar biasa.